Warahmatullahi wabarakatuh Untuk video yang keduanya Refleksi ya Oke konsep refleksi Kalau refleksi itu pencerminan Kalau yang sebelumnya Perpindahan Beda ya perpindahan sama pencerminan Proses mencerminkan Setiap titik pada bangun geometri Terhadap sebuah garis tertentu Misalkan Ini ya pencerminannya Dari titik P X, Y Dicerminkan Jadi P aksen X min Y Dicerminkan ke sini P aksen min X Koma min Y Pencerminan yang disini P aksen Min X Koma Y Ini pencerminan dari Disini ya P A, B P aksennya Atau pencerminannya P aksen B Koma A Dengan ketentuan ini ya Ini dicerminkan kembali Titik ini Kesini Jangan lupa Y Jangan lupa Y sama dengan Min X Selanjutnya konsep refleksi 3 Kalau kalian mau memperhatikan Konsep ini ya Dari titik P M, N Kalian cerminkan Disini P aksennya Dua A Min M Koma N Disini Sebagai M Disini ada Dua A Min M Dengan X Sama dengan A Bisa diperhatikan ya Dan ketemu Rumusnya P M Koma N X Sama dengan A P aksennya Dua A Min M Koma N Kita langsung ke soal ya Oke sebelum ke soal Ini harus kalian Hafalkan Harus Wajib Jadi kalau misalkan Titik X Koma Y Disumbu X P aksennya ini Disumbu Y Ini Pada titik asal 0 Ini Jika Y Sama dengan X P aksennya Ini Dan Seterusnya Lucu ya Ibu baru tau ada ini Oke next story Contoh pertama Tentukan bayangan titik A 5, Min 7 Jika dicerempinkan Terhadap ABCDE Sumbu X Sumbu Y Titik asal 0 Y sama dengan X Y sama dengan Min X Jawab Harus sudah bisa jawab nih Gampang ya 5, Min 7 Sumbu X Plus ya 5, 7 5, Min 7 Sumbu Y Min 5 dan Min 7 Ini Bisa dicek X, Y Perubahannya ya Oke Kalian cek Masing-masing Misalkan ini Y sama dengan Min X 5, Min 7 Jadi 7, Min 5 Y Ini Eh sorry Eh sorry sorry Y Sambil dengan Min X ya Nah Kedua-duanya jadi Min Cuma peletakannya Berubah Yang ini X, Y Jadi Min Y Min X Dicek masing-masing ya Jangan lupa Diafalkan juga Untuk contoh yang kedua Tentukan bayangan titik B 8,5 Jika dicerminkan Terhadap X sama dengan 3 dan B nya Y sama dengan Min 5 Ayo silahkan Ada yang bisa jawab Oke Anggap aja Nggak ada yang bisa ya Di sini B Titik B Dicerminkan X sama dengan 3 Oke Di apa? Kali ya 2 dikali 3 Dan 8 2 kali 3 Min 8 Koma 5 Kenapa? Ada yang bisa Tau Kita kembali Kembali lagi Tara Nih Karena ada A nya X sama dengan A kan tadi X nya 2A Dikurangin M Koma N Nih Berarti apa? 2A Kurangin M Koma N Duh A nya kok jorek Banget sih Nah 2 Kali 3 Nih Ini A nya ya Dikurangin 8 8M Ini 5 nya N Berarti B Aksen nya Min 2,5 Begitu juga dengan Yang ini ya Ya sama dengan Min 5 Oke next Tentukan Tentukan bayangan Garis X Plus 4Y Sama dengan 9 Jika direfleksi Oleh Y Sama dengan 4 Seng Iki Dowo Misalkan X, Y Adalah titik pada Garis X Plus 4Y Sama dengan 9 Sehingga Jadi kita masukin Dulu semuanya X, Y Dengan Ini ya Y nya 4 X Koma 2 kali 4 Min Y Sama dengan X, 8 Min Y Sama dengan X Aksen Koma Y Aksen Paham gak nih Sampai sini Jangan lupa Dicek rumus Di slide Sebelumnya Oke Kita punya Dua persamaan X sama dengan X Aksen Sorry X Sama dengan X Aksen Ini ya Ini X Sama dengan X Aksen Persamaan yang kedua 8 Min Y Sama dengan Y Aksen Ini ya Nah Ada dua Substitusi Dimasukin Disini X nya X Aksen 4 nya Y nya Dimasukin Ini Ketemu Jadi bayangannya Apa X Min 4 Y Sama dengan Min 23 Disini ada Contoh soal Silahkan Dicermati Tanpa Ibu Bercerita Kalau misalkan Ada pertanyaan Silahkan Dimasukin Jadi dua kali Pencerminannya Pertama Di sumbu X Kedua Sumbu Y Persamaannya Jangan lupa Disubstitusi Oke Next lah Ini Rotasi ya Untuk Yang pertama Ini dulu Dan langsung Berat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai